Pemirsa Pimpinan dan Anggota Pansus 3 atau Pansus Rapeda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau RP3KP DPD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan kerja tersebut pemirsa terkait dengan pembahasan rancangan Rapeda RP3KP di Provinsi Jawa Barat. Pimpinan dan Anggota Pansus Rapeda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Pansus 3 RP3KP DPD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan terkait dengan pembahasan Rapeda RP3KP di Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut hadir perwakilan dari Kementerian PUPR Republik Indonesia serta Dirjen Otonomi Daerah. Poin penting yang dikonsultasikan oleh Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat diantaranya membahas lahan tanah untuk pemukiman rakyat serta mengenai kewenangan kepemilikan tanah di Provinsi Jawa Barat. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Memberikan Masukan diantaranya mendorong DPRD melalui Pansus 3 untuk membentuk BUMD yang ikut dalam membangun program di Rapeda RP3KP. Menangkapi hal tersebut, Ketua Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya mengapresiasi masukan dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Asep Wahyu juga mengatakan, BUMD yang membawahi perumahan rakyat diperlukan untuk kelancaran pembangunan lahan yang diperuntukkan untuk perumahan rakyat. Untuk itu, Pansus 3 akan mengkaji dan mempersiapkan BUMD yang akan dibentuk untuk memaksimalkan Rapeda RP3KP. KUMAS DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton